Assalamualaikum halo semua Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin dari saya ya Fitri Yatul Badria Selamat datang di channel Rajut Pipit saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum tolong di subscribe ya pada video kali ini saya akan membuat tutorial merajut gantungan kunci Teddy seperti ini yuk kita mulai buatnya pertama kita akan buat magic ring slip knot di dalam magic ring kita isi dengan enam single croce oke satu dua tiga empat lima enam kita tarik kasih penanda kita sc increase setiap lubang sc ini kita isi dengan dua sc increase diulangi sebanyak enam kali dua tiga empat empat lima enam pada baris ketiga kita buat satu single croce dan satu increase satu single croce pada lubang pertama dan di lubang kedua kita isi dengan increase baris satu satu dua kita ulangi sebanyak enam kali total ada 18 single croce pada baris keempat kita buat satu single croce crochet dan satu increase selanjutnya di lubang berikutnya kita buat dua single croce satu dua dua increase increase ulangi sebanyak lima kali dan terakhir satu single croce satu dua dua teka kita buat satu single croce satu dua tiga increase setiap 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 Ayo kita ulangi sebanyak enam kali total ada 30 single croce badis ke-6 kita buat dua single croce 12 increase Hai selanjutnya 12345 increase Hai empat single croce dan Inggris kita ulangi sebanyak lima kali Hai dan terakhir kita buat dua single croce 12 total ada 36 single croce Hai untuk baris ke-7 kita buat lima single croce dan increase satu dua tiga empat lima increase Hai tak ulangi sebanyak enam kali Hai total ada 42 single croce Hai selanjutnya baris ke-8 sampai ke-14 kita buat SC memutar Hai baris ke-14 Hai setelah sampai baris ke-14 Hai setelah sampai baris 14 di baris ke-15 kita kita lakukan pengurangan kita buat lima single croce 1 2 3 4 5 pengurangan dua lubang single croce kita jadikan satu satu dua ini kita jadikan satu ulangi enam kali kita pasang mata boneka saya memakai size 6 mm kita pasang di baris ke-9 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 kita pasang kita tutup pakai pengamannya ini jaraknya jaraknya antara mata kanan dan kiri 1 2 3 4 5 6 7 7 lubang 1 2 3 4 5 6 7 di lubang ke-8 kita pasang matanya kita pasang matanya hargan noting kita pasang matanya 5 6 7 Yep hai 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 satu Hai dua tiga empat dc2 lubang dijadikan satu tak ulangi enam kali baris ke-17 kita buat tiga single crochet 123 dc2 lubang dijadikan satu ulangi sebanyak enam kali Ayo kita masukkan dakronnya dulu sebagian perhatikan di bagi antara bagian mata kanan dan kiri ini terkadang kalau itu ada yang nyempil seperti ini nanti kita rapikan dakronnya kalau terisi penuh nanti seperti ini yang nah kadang kan ada yang begini juga ada yang melengkung jangan lupa dakronnya diperhatikan saat mengisi agak rata nah ini ada yang agak itu belum rata dakronnya karena bagian dalamnya ini agak metungul gitu selanjutkan dulu nanti baru kita padatkan isinya di baris ke-17 di baris ke-17 di baris ke-17 Oh Hai 2SC Satu Oh, belum kencang Satu Dua Dese Ulangi sebanyak enam kali Baris ke delapan belas Kita buat satu single croce Dese Kita ulangi sebanyak enam kali Kita lanjutkan isi dakronnya Saya pakai alat Ujungnya Gunting untuk memadatkan dulu Bagian yang tadi Ini kita Tusuk-tusuk merata dulu Terima kasih telah menonton! Kita perhatikan di tengah-tengah sini Kita masukkan dakronnya perlahan Agar nanti tidak ada lekukannya di sini Terkadang kalau itu Ada agak melekuknya Karena terhalang oleh yang Apa itu tadi? Pengamannya mata itu tadi Jadi dakronnya itu tidak bisa Full Kita perhatikan di samping sisi kanan kirinya Bagian matanya ini Nah ini ada yang agak kempes Punya saya ini Karena belum Penuh Kita masukkan dakronnya Masukkan dakronnya Kita tambahkan sedikit lagi dakronnya Dirabah-rabah saat mengisi dakronnya Kira-kira bagian mana yang masih agak Kempes Nanti akan Berasa kalau kita lurus begini Ini tanya sudah full Kadang ada Kalau yang tidak melengkung ke dalam Berarti ada sisinya yang Belum terisi dakron penuh Sudah Kita pencet-pencet Agar bulat Terakhir Kita lakukan Pengurangan Selanjutnya Kita lakukan Pengurangan Sebanyak 6 kali Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita potong benang Agak panjang Kita tarik Untuk penandanya Nah kita pencet-pencet Nah seti ini Selanjutnya Kita akan buat bagian hidungnya Seperti ini Kita buat magic ring Dalam magic ring Kita isi dengan Enam single crochet Satu Dua Tiga Empat Empat Enam Kita tarik Kasih penanda Increase sebanyak 6 kali Satu Sangat Setelah 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 Hubang diisi dengan Dua SC Dua Tiga Amin empat lima enam di baris berikutnya kita buat tiga single crochet 123 SC increase sebanyak tiga kali increase satu dua tiga kita buat tiga SC lagi satu dua tiga dan SC increase tiga kali satu dua tiga potong benang agak panjang nanti untuk menjahit ke bagian kepalanya selanjutnya kita bukan buat bagian hitam-hitamnya ini kita tusukkan di tengah-tengahnya kita buat segitiga ini kita tarik selamat menikmati kita buat segitiga dulu selanjutnya kita rapatkan selamat menikmati 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 Ayo kita sisihkan dulu selanjutnya kita akan buat bagian telinganya Kita buat magic ring Nah isi dengan 6 single crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kasih penanda Kita increase sebanyak 6 kali setiap lubang S ini Kita isi dengan 2 single crochet Sebanyak 6 kali Di baris ketiga Kita buat 1 single crochet Increase Ulangi sebanyak 6 kali Baris keempat dan kelima Kita buat SC memutar sebanyak 18 kali Kita buat SC Baris keempat dan kelima Baris kelima Kita lakukan pengurangan Satu single crochet DEC Kita ulangi sebanyak 6 kali Putus benang Nanti untuk menjahit Kita tata bagian telinganya Kita pakai bantuan jarum pentul Sebelum kita jahit Kita lapaskan Kira-kira sudah sama atau belum Setelah sama Kita jahit Setelah jadi Selanjutnya Kita akan Menjahit bagian hidungnya Kita tempel Taruh di tengah-tengah sini Pakai jarum pentul Agar tidak goyang-goyang Seperti ini Seperti ini Kita jahit Selanjutnya Dipasang alis Karena ini untuk Lebih mirip ke karakter cowok Pakai yang warna hitam Terima kasih telah menang-goyang Kalau yang putih ini kan Karakter cewek Saya pakainya di bawah sini Untuk mempercantik matanya Selanjutnya Kita ikat Yang bagian tadi Sisa-sisa benangnya Agar lebih kuat Terakhir kita buat Bagian ininya Talinya Ini bisa langsung dipakaikan ring Atau bisa juga Ditambahkan rantai dulu Sisakan benang dulu Agak panjang Nanti untuk Mengikatnya Biar lebih mudah Kita buat slip knot Kita buat 30 rantai Atau bisa juga Lebih pendek Sesuai selera ya Bikin rantainya Seperti ini Jarum Langsung Tusurkan ke bawah Sama Bagian ini juga Ekat Ekat Terakhir kita rapikan Bagian Yang masih Bolong ini Tambien 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 Tesuai Jangan Hain Sampai Sampai Adat Sampai Jangan Tidak